Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru Ya teman-teman hari ini spesial sekali Ini udah lama saya tunggu-tunggu Untuk bikin video sama mas Abdurohim Dan kali ini spesial sekali Karena kalau biasanya Kameramennya itu istri atau anak saya Ini saya datangan langsung dari Banyuwangi Saya beliau gak mau di Gak mau di video kar gitu loh Jadi ini sedikit Apa ya perkenalan Untuk kameramennya Jauh-jauh datang dari Banyuwangi Nyampe sini kemarin sore Penasaran pengen lihat secara langsung Rimbu bujang Nah sekarang saya ajak keliling-keliling Tapi karena gak mau di video kan Saya minta tolong untuk jadi kameramen Oke ya makasih mas Anang sebelumnya Pak atau mas ya? Mas yang lebih mahal Oke ya jadi ini saya di jalan Jayapura Unit 11 Atau desa Apa sih mas? Sumber Sari ya? Oh Mekarsari Mekarsari ya Nah jadi Mas Abdurrohman Arosid Abdurrohim Arosid Menurah Rosid Oh Mas Rosid ya Beliau ini adalah Seorang Warga Rimbu bujang Yang punya satu keahlian khusus Yaitu Bikin Kaligrafi Iya seperti ini Ini hasil karyanya Jadi selama ini saya tuh penasaran mas Ini mas Jin-mas Jin ini siapa Yang bikin kaligrafi gitu kan Yang bikin Hiasan-hiasan menarik gitu Rupanya tetangga Jadi masih tetangga sama saya Mas Rosid Di jalan Bulian Saya jalan meranti Dekat aja Kebetulan beliau juga Ngajar di pondok pesantren Di sebelah saya Juga di mana saja sih mas? Di Asalam Asalam juga ya Di Sivalo Club juga Wah banyak Oke mas Saya penasaran Pengen ngobrol-ngobrol Masalah Masalah Ini Kaligrafi Atau apa sih Istilahnya apa nih? Ini namanya kaligrafi Kaligrafi ya Dekorasi ya Khususnya dekorasi Yang Temanya itu Religi ya Dekorasi masjid Oh dekorasi masjid Ya oke Ya ini Dari mana ilmunya Bisa bikin Seperti itu Dulu Saya belajar di Kudus Oh di Kudus Pondok pesantren PSK PSKG namanya PSKG itu apa? Pesantren Seni Kaligrafi Al-Quran Oh ada khusus itu ya? Ya ada khusus Di Nama di Undaan Desanya Namanya Undaan Oke Jadi lebih khusus ke Seni Kaligrafi ini Oke Nah Sudah lulus Di sana Tahun? Tahun 2012 2012 Akhirnya kesini Dipraktekin Oke Nah jadi Sejak kapan ini Mulai Bikin kaligrafi Melayani masyarakat Di sini Setelah lulus Dari pesantren 2012 itu langsung? Ya Oke Cara mengenalkan Ke masyarakat Gimana Kalau untuk sementara itu Kawan dari kawan Kawan-kawan Oh jadi Getok tular lah ya Itu bisa Itu bisa gitu Oke Sudah berapa banyak masjid Yang digarap ini? Ya ada puluhan lah Pemuluhan ya Baru puluhan Masih Masih junior Oke Merendah Paling jauh Sampai mana? Kalau disini Paling jauh Di Bungu Masih di Bungu ya Oke Jadi teman-teman Bungu itu dari sini Kurang lebih satu jam Oke Kalau selain masjid Ada nggak yang Minta dibikin Kaligrafi gitu? Paling Madrasa Oh madrasa Oh iya ya Yang masih Ada kaitannya Sama pendidikan itu ya Tapi kami Kami juga Nggak cuma di masjid ya Jadi Untuk rumah Bisa Oke Permintaan lah ya Oke Tapi intinya temanya Hiasan Atau Kaligrafi Oke Ini sudah berapa lama Untuk disini mas? Ini pengerjaan Karena ini Dulunya Belum di finishing ya Sama tukangnya itu Masih Acak-acakan Jadi Sudah kurang lebih Satu bulanan disini Oh gitu ya Itu termasuk yang bikin Ini Timbul Yang timbul ini Timbul juga Oh yang kanan kiri ini Timbul ini Iya Oh gitu ya Iya iya Sayang kita nggak bisa Ngelihat Prosesnya ya Ada videonya mas? Sudah diaput Iya penasaran juga Jadi Semuanya Tapi kemarin Gapurannya udah jadi ya Tinggal Sudah udah jadi Tinggal Tinggal itunya ya Iya Oke Ya terus ini Selain kaligrafi Itu Pengecetan juga termasuk? Iya ini Borongan semua Oh gitu ya Jadi borongan ya Kalau ini Kalau kaligrafi ini meteran Oh gitu Itu kan meterannya gimana? 100x100 Misalnya ini Ini berapa meter? Ini Kalau Semuanya Kalau nggak salah 25 meter 25 meter ya? Oh gitu Iya Jadi Ada yang timbul Ada yang Nggak timbul ya Nah itu Misalnya borongan itu Termasuk catnya Atau catnya yang nyedih? Semuanya udah dari kami Oh gitu Pokoknya orang tinggal Borongannya sekian Semuanya udah kerjain Termasuk materialnya ya Sebelumnya handang Kalau handang yang menyediakan Handang nih apa handang nih? Handang itu Apa ya? Buat panjatan lho pak Oh iya Naik-naik gitu kan Iya 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 Kayak tangga gitu ya? Kayak tangga gitu ya? Apa sih kata orang? Handang Kalau kami bisa menyebutkan handang Handang itu ya? Staker ya? Ah staker yang lebih familiar Staker kayaknya Iya 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 Boleh nggak sih mas Tahu Itu berapa sih per meter gitu? Per meter biasanya? Kurang lebih lah Sebelum kita lanjut videonya Buat teman-teman yang ingin membeli Madu asli Murni dari hutan Sumatera Saya menyediakannya Ini dia Ada dua jenis Yaitu sialang Itu diambil dari Pepohonan di hutan-hutan di Sumatera Kemudian ada yang cadas Yaitu Dipanen atau diambil Dari tebing-tebing batu Di Sumatera Barat Satu botol ini Beratnya 450 gram Kalau yang sialang Harganya 100 ribu Di luar ongkos kirim Kalau yang cadas Itu 120 ribu Di luar ongkos kirim Dijamin asli Dan teman-teman Bisa langsung membeli ke saya Melalui nomor WA saya Yaitu 0813 7785 0678 Yang lebih 650 650 ya? Iya Per meternya Tapi itu yang biasa ya Yang biasa Maksudnya yang nggak ditimbul Oh yang nggak timbul Harganya beda lagi Jauh Solisinya Ya lumayan lah Satu jutaan Oh satu jutaan Ya barangkali teman-teman Di Rimbu Bucang Atau dimanapun Yang mau Dibuatkan seperti itu juga Bisa juga ngubungin nih mas Terusin nih Nomornya berapa nih mas? 08 08 22 22 22 89 89 69 69 81 81 16 Oke Jadi Semuanya sudah diserahkan Materialnya apa Catnya sudah dipilihkan Nah saya lihat kan Nah saya lihat kan kebenaran Beliau itu yang Ngerjakan di Pondok Pesantren itu juga ya Nah itu kok bisa awet Catnya nggak luntur Itu gimana Ada Rahasia khusus Atau jenis catnya Atau gimana? Biasanya kami menggunakan Kalau untuk yang di luar Di luar Maksudnya terbuka Order ya Order ya Itu menggunakan jotun Kok pakai jotun ya Tapi kita nggak dapat Bayaran dari jotun ini Harusnya jotun bayar ke kita Oke Tapi yang jelas kita nggak Nggak nutup-nutup ya Kita berbagi aja Berbagi aja Oke Karena kadang Banyak yang tanya lah Ya Catnya ngapain Soalnya yang disebelah saya Yang Pondok Pesantren itu Saya lihat sudah ada Sekitar 4-5 tahun Nggak pudar Dan nggak Nggak ngelotok gitu ya Terus Kalau nggak pakai jotun Bisa pakai mauwilek 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 namanya ya Tapi kalau mauwilek Untuk di luar itu Dipernis pak Oh gitu Harus dipernis Harus Habis gini di clear lagi gitu ya Harusnya pakai impras Disemprot gitu Enggak Dikuaskan Oh dikuaskan juga ya Gini kan Keling-keling Kayak gini apa Menggilap itu Ada Kelirnya ya Oke Yaudah Kita coba Kedalam-dalam nih Proses Ada Berapa anggota nih Ditemani berapa nih Ada Empat Lima saya Oh gitu ya Ini yang Arosid 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 Ini kita lihat Ngecatnya Kami menggunakan kuas pak Enggak menggunakan roll pak Kenapa gitu Apa Keuntungannya Keuntungannya Lebih Irrit Cetnya Enggak boros Oh iya Kalau Kalau roll Lebih Kami Maksudnya Kalau Pandangan dari yang lain Enggak tahu Pengalamannya gitu ya Oke Ini salah satu Timnya Arosid Arosid Berjepat Jadi Nanti kita Praktekan lah Oke Oke Keren juga Ini Motif Berjepat Lebih Lagi Sudah Diklir Oh gitu Habis ini Diklir Lagi Jadi Mengkilap Oke Ini saya yakin Tidak mudah Karena Kalau saya Membayangkan Saya Nyi Perhatikan Belentong Belentong Oke Apa Intinya Seni Itu Berani Oh Ya Seperti Itu Berani Terus Ini Ini Namanya Motif Purat Nadi Oh Oke Untuk bisa Belajar Seperti Ini Katanya Ada Channel Mas Untuk Bisa Belajar Kesitu Oke Langsung Kita Kenali Channel Mas Rosit Namanya Arosid Arosid Nanti Kita Cantum Link Di Ini Di Bawah Oke Oke Pokoknya Beliau Insya Allah Tidak Tidak Belit Ilmu Pokoknya Semua Yang Diketahui Insya Allah Akan Bisa Dipelajari Di Channel Oke Jadi Ada Motif Ciprat Ciprat Ada Urat Nadi Bahkan Nanti Arabes Yang Yang Ini Yang Bunga Ini Yang Ini Apa Namanya Arabes 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 Oh Oh Ini Gimana Bikinnya Dicetak Atau Oh Ada Mal Ya Bikin Jadi Karton Seperti apa Polanya Kan Kita Katerin Lugangin Kita Tempelasi Kita Cocol Oh Cocol Kayak Nyablun Jaman Dulu Itu Ya Oh Iya Oke Terus Termasuk Ngecat 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 Iya Iya Ini Salah Satu Timnya Arosid Art Ini Kata Saya Sendiri Sudah Jadi Masih Setengah Master Terus Terus Masalah Masalah Cat Itu Request Yang Yang Pemesan Atau Gimana Untuk Menentukan Misalnya Minta Warnanya Hijau Motif Gimana Itu Bisa Kami Tawarin Oh Gitu Terus Milih Yang Mana Kaya Apa Warna Hijau Warna Apa Itu Oke Karena Dia Mintanya Kehijuan Kita Kehijuan Oke 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 Nah Kalau Untuk Tim Ini Yang Ngomong Ini Mungkin Agak Rahsia Kalian Untuk Tim Gimana Si Mereka Bagiannya Harian Atau Gimana Kalau Yang Masih Baru Yang Belum Itu Menguasai Itu Kami Harian Oh Gitu Kalau Yang Sudah Setengah Master Tadi Gimana Mas Tuh Persen Oh Gitu Kehebatan Oke Ya Seni Kayak Gitu Sih Karena Enggak Semua Orang Bisa Kalau Seni Oke Terima kasih Ngobrolnya Nanti Di Lain Waktu Kita Mau Bikin Lagi Tentang Kaca Kaligrafi Jadi Kaca Kaligrafi Jadi Kaca Nanti Khusus Kita Bikin Mas Oke Karena Kalau Yang Kaca Beda Dan Ada Banyak Ilmu Disana Oke Mas Mudah-mudahan Lancar Dan Jangan lupa Teman-teman Like Subscribe Untuk Channelnya Arosit Art Nanti Kita Tampilkan Atau Linknya Kita Taruh Di bawah Ini Oke Mas Terima kasih Mudah-mudahan Lancar Dan Makin banyak Juga Yang mau pesen Hubungi aja Nomernya Oke Terima kasih Dan Makasih Juga Buat Kameramennya Yang jauh-jauh Datang Dari Banyuwang Ini Mas Atau Pak Anang Mas Anang Katanya Oke Mudah-mudahan Gak kecewa Sampai di Rimu Bujang Syukur-syukur Nanti bisa jadi Orang Rimu Bujang Kayaknya Sudah Sudah Oke Sampai jumpa Di lain Semata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax